Beralih informasi lainnya, Saudara Prajurit Benkav II Marinir menanam seribu bibit mangrove di wisata Kebun Raya Mangrove Doan Ayu, Rungkut Surabaya. Penanaman mangrove ini sebagai upaya pengabdian Menkav II kepada masyarakat dalam pelestarian lingkungan, utamanya di daerah pesisir. Prajurit Resimen Cavaleri Menkav II Marinir menanam seribu bibit mangrove di wisata Kebun Raya Mangrove Doan Ayu, Rungkut Surabaya. Penanaman mangrove ini dilakukan sebagai upaya pengabdian ke masyarakat melalui pelestarian lingkungan dengan pembangunan konservasi wisata yang nantinya dapat dinikmati anak cucu. Setiap prajurit diberikan dua bibit tanaman mangrove dengan stik bambu agar bibit dapat berdiri tegak. Di lahan seluas 16 hektare ini, Kebun Raya Mangrove Doan Ayu, Rungkut ini menjadi salah satu lokasi yang dapat mendongkrak perekonomian warga sekitar. Karena beragam aktivitas perekonomian melalui wisata dapat diwujudkan. Komandan Resimen Cavaleri II Marinir Kolonel Marinir Kakung Priambodo menyampaikan terima kasih kepada pemerintah daerah yang sudah memfasilitasi untuk kegiatan pelestarian lingkungan. Pelaksanaan penanaman mangrove akan terus dilakukan secara berkelanjutan setiap bulan sehingga menjadi agenda rutin Men Cavaleri II Marinir dalam pelestarian lingkungan selain memiliki tugas pokok kekuatan pertahanan negara. Untuk pelaksanaan hari ini kita seribu bibit dan nanti akan terus kita lakukan secara berkelanjutan mungkin nanti akan kita laksanakan setiap bulan sehingga kegiatan ini akan terus menjadi sebuah agenda bulan dari jajaran Resimen Cavaleri II Marinir. Saya selaku komandan resimen memberikan pemahaman kepada seluruh prajurit saya bahwa disambing kita memiliki tugas pokok sebagai kekuatan pertahanan negara tetapi kita juga harus berkontribusi positif kepada masyarakat. Kita membantu pemerintah daya apalagi dengan situasi global warming, cuaca yang tidak menentu, menanam mangrove, menanam pohon adalah salah satu solusi yang mungkin nanti bisa mengatasi itu. Di area kebun raya mangrove Medoan Ayu Rungkut dengan luasan 16 hektare ini memiliki 52 koleksi jenis tanaman mangrove. Yang kegunaannya selain untuk ketahanan lingkungan dari abrasi, tanaman juga dapat diolah menjadi makanan, minuman maupun sabun, sampo juga kosmetik. Sehingga mampu meningkatkan perekonomian warga lokal. Terkait dengan penanaman mangrove atau sampai untuk konservasi juga. Jadi mangrove ini disini memang lebih penting untuk masyarakat. Peran masyarakat sendiri kita disini memang untuk terkait dengan masyarakat nelayan. Contohnya yang disini dia adanya kebun raya mangrove ini, terus adanya penanaman mangrove ini, dia membantu satu untuk penghasilan masyarakat di sekitar. Contohnya dia jual bibit mangrove untuk ditanam di kebun raya mangrove ini. Usai melakukan konservasi alam dengan menanam bibit mangrove, para prajurit pesimen Kavaleri 2 Marir melaksanakan kegiatan outbound untuk menjaga kekompakan satuan.